Intro Halo, siapa kangen Fadison? Anggota DPRD yang kerap nyinyiri pemerintahan ini sudah lama menghilang sampai-sampai ditanyakan oleh Pramona Anung yang katanya kangen dengan Fadison Politikus yang katanya kritis tapi ternyata krisis Baru-baru ini setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kandidat pemimpin calon Ibu Kota Baru yang mana terdapat nama Ahok di dalamnya Fadli kembali muncul ke permukaan yang tentunya bersama dengan nyinyiran yang kerap ia lontarkan lewat akun Twitter yang katanya Sang Cubi Rakyat Tentu saja kabar mengenai Ahok yang akan jadi pemimpin Ibu Kota Baru merupakan angin segar bagi pendukung Ahok namun sekaligus jadi kabar buruk bagi haters Ahok dan sebagai haters tak baik jika diem-diem baik mendengar kabar Ahok akan jadi pemimpin Ibu Kota Baru Sebagai haters yang baik Eh, haters kok baik? Emang ada pembenci yang baik? Tapi buat yang satu ini ya boleh saja ya Pokoknya harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengkritisi, menolak, dan melakukan aksi-aksi lainnya untuk menjengkel mulusnya perjalanan Ahok Ya, anggota DPR RI dari fraksi Gelindra Fadlizon mengkritisi Presiden Joko Widodo terkait wacana pengkandidatan komisaris utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok menjadi calon pemimpin Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Presiden Jokowi dinilai terlalu sayang kepada Ahok Menurut Fadlizon, gembar-gembar penunjukan Ahok ini terjadi di situasi yang tidak tepat Pasalnya, kekinian Indonesia tengah dihadapkan dengan dua persoalan yakni sistem perekonomian yang kacau dan wabah virus yang mendunia Pernyataan Fadlizon ini disampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya Ed Fadlizon sebagai tanggapan tautan artikel berjudul Masuk Bursa CEO Jokowi disebut akan buatkan Ahok Ibu Kota Baru Yang menuliskan, luar biasa Pak Jokowi ini Memang percaya dan sayang pada Ahok Dalam situasi ekonomi kacau dan virus corona Ibu Kota Baru bukanlah prioritas Tulis Fadlizon seperti dikutip suara.com Kamis 5 Maret 2020 Fadlizon menyarankan Presiden Jokowi untuk saat ini Mengesampingkan pembahasan mengenai Ibu Kota Baru Karena hal tersebut bukan prioritas Proyek itu mestinya diserahkan kepada pemimpin Indonesia selanjutnya Sama sekali bukan prioritas Serahkan saja urusan Ibu Kota Baru pada Presiden Baru 2024 Imbuhnya Lebih lanjut Fadlizon pun menagih janji-janji Presiden Jokowi saat kampanye Yang sampai sekarang belum semuanya ditunaikan kepada rakyat Padahal belum ada satu tahun Tapi sudah ditagih janjinya Sekarang tunaikan janji-janji kampanye 2019 yang begitu banyak Pungkas Fadlizon Seperti diketahui Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Mengakui Pasuki Cahaya Purnama alias Ahok Menjadi kandidat calon kepala otorita Ibu Kota Baru Di Kalimantan Timur dan Penajam Pasir Utara Saat ini Ahok menjadi komisaris utama di PT Pertamina Presiden Jokowi menuturkan selain Ahok Ada tiga kandidat lain yang akan menjadi kepala otorita Badan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur dan Penajam Pasir Utara Para kandidat tersebut yakni Mantan Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyono dan Bupati Penyuwangi Azwar Anas Kandidatnya ada banyak Yang namanya kandidat memang banyak Satu Pak Bambang Brojonegoro Dua Pak Ahok Tiga Pak Tumiyono Empat Pak Aswar Anas Cukup ya? Ujar Presiden Jokowi di Istana Negara Senin 2 Maret 2020 Mantan Gubernur TKI Jakarta itu menyebut Dirinya akan segera menandatangani peraturan Presiden dalam waktu dekat Presiden Jokowi juga akan mengumumkan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru pekan ini Kita akan segera menandatangani perpres Dimana disitu ada CEO-nya CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan Dan akan segera diputuskan insyaallah dalam minggu ini Ucap Presiden Jadi ternyata ini yang bikin Fadlison kembali muncul ke permukaan Ini seperti kebiasaan rutin Fadlison untuk mengkritisi pemerintah ketika bersangkutan dengan Ahok Seperti yang dulu Ketika mantan Gubernur TKI Jakarta Ahok ditujuk sebagai komisaris utama PT Pertamina Fadlison juga ikut nyinyir Ia mengatakan penunjukan Ahok hanya akan membuat kegaduhan Sebab Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB Sudah menyatakan menolak Ahok Menurut saya pasti menimbulkan kegaduhan Ucap Fadli usai menghadiri acara bedah buku di Medan Merdeka Jakarta Sabtu 23 November 2020 Fadli menilai Kegaduhan bukan saja bisa terjadi karena ada penolakan dari Serikat Pekerja Perusahaan Minyak Raksasa itu Fadli menilai Ahok tidak kompeten untuk menduduki komisaris utama Ia mempermasalahkan latar belakang Ahok yang pernah berkecimpung di sektor perminyakan Nyatanya kekhawatiran Fadlison sampai saat ini tidak terbukti Malah Pertamina mempunyai banyak kemajuan Hingga menjadi transparan dan menggegerkan perindustrian Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe!